Kondisi saya sekarang Alhamdulillah sehat, saya senang berada di tahanan, teman-teman tahanan baik, ada Edy Mulyadi, tambahan baru Indra Ken, Bang Ferdinand Utahian, Doni Salmanan. Sahabat Kompas.com, Adam Deni terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengaku senang berada di tahanan saat ini. Ia merupakan tahanan kejaksaan yang dititipkan di Rutan Bares Krimpolri, bersama dengan tahanan lainnya seperti Indra Ken dan Doni Salmanan selaku tersangka kasus penipuan investasi, dan juga Edy Mulyadi serta Ferdinand Utahian yang merupakan tersangka kasus ujaran kebencian. Kondisi saya sekarang Alhamdulillah sehat, saya senang berada di tahanan, teman-teman tahanan baik, ada Edy Mulyadi, tambahan baru Indra Ken, Bang Ferdinand Utahian, Doni Salmanan, ya kita berteman semua. Dan berat badan saya juga naik ke 5 kg. Ia juga mengatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, berat badannya bertambah hingga 5 kg. Dirinya merasa bahwa perkara yang ia hadapi merupakan teguran dari Tuhan, sehingga membuat ia menjadi rajin beribadah. Di sisi lain, Adam merasa ada sejumlah kejanggalan yang terjadi pada kasusnya. Ia dilaporkan pada 27 Januari 2022, tanpa diperiksa sebagai saksi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Lalu dirinya juga diminta menandatangani BAP dengan keterangan 50 pertanyaan, padahal dirinya mengaku hanya ditanya beberapa pertanyaan dengan didampingi pengacara dari Bareskrim. Ketika tanda-tanda BAP, ternyata ada 50 pertanyaan. Tetapi ketika BAP, saya hanya ditanya beberapa pertanyaan saja dan didampingi oleh lawyer dari Bareskrim, yang setelah 5 menit BAP dimulai, lawyer tersebut tertidur lelap sampai BAP selesai. Ia juga menyoroti alasan penahanannya karena ketakutan akan penghilangan barang bukti. Dalam hal ini, Adam merasa bahwa kasus yang ia hadapi merupakan wujud pembungkaman publik dari pemerintah.